Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dalam waktu dekat akan mencoba untuk menambah kepengurusan 3 cabang olahraga yang baru. Sejauh ini dari 70 lebih jenis cabang olahraga yang resmi di Indonesia, tercatat sekitar 35 cabang olahraga yang sudah memiliki kepengurusan di Lombok Timur. Tambahan cabur yang akan dibuka yakni cabang olahraga angkat berat, biliar, dan olahraga dayung. Jadi secara umum kan tidak semua cabang olahraga... Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, dari tahun ke tahun pihaknya tetap mengupayakan penambahan cabang olahraga yang bisa dikelola oleh Lombok Timur. Saat ini dikatakan tercatat 35 cabang olahraga yang dimiliki oleh Lombok Timur. Sementara cabang olahraga yang dimiliki oleh KONI sendiri lebih dari 70 cabang olahraga. Untuk itu dikatakan banyak cabang olahraga yang perlu dibuka oleh daerah. Melihat kondisi saat ini, terdapat tiga cabur baru dalam waktu dekat siap untuk dibuka. Tiga cabur tersebut yaitu olahraga angkat berat, biliar, dan dayung. Tiga cabang olahraga tersebut dikatakan berpotensi besar, baik dari segi sarana-prasarana ataupun SDM yang dimiliki. Contohnya untuk olahraga dayung, Lombok Timur dikatakan memiliki bentang laut yang luas, serta bendungan yang bisa dijadikan sebagai arena lomba atau tempat latihan. Untuk saat ini, tiga puluhan cabang olahraga yang dimiliki Lombok Timur dikatakan tidak semua memiliki sarana-prasarana yang lengkap. Untuk itu perbaikan sarpras terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan di tahun 2024, Dispora akan melakukan perbaikan beberapa sarana-prasarana seperti rehab kolam renang, rehab sport hall, dan rehab pembangunan gedung pemuda. Masing-masing sarpras tersebut dianggarkan 2,4 miliar rupiah untuk perbaikan kolam renang, 400 juta rupiah untuk perbaikan sport hall, dan 200 juta rupiah untuk perbaikan gedung pemuda. Secara umum kan tidak semua cabang olahraga memiliki sarana-prasarana yang baik. Tidak hanya memiliki sarana ya, sehingga tentu harus ditingkatkan ke depannya. Sarana-sarana ini menjadi prioritas pada 2024, yaitu ada rehab kolam renang, perbaikan kolam renang, kemudian perbaikan sport hall, dan itu ada dua hal yang akan terhasil. Sementara itu terkait dengan perolehan prestasi yang didapatkan Lombok Timur sejauh ini dinilai sudah cukup baik. Dari gelaran PORPROF tahun ini, Lombok Timur naik posisi menjadi peringkat 3, di mana sebelumnya pada pelaksanaan PORPROF tahun lalu, Lombok Timur menempati posisi ke-8. Capaian ini dinilai menjadi sinyal positif terkait perkembangan prestasi olahraga daerah. Untuk itu pembinaan dan perbaikan sarana-prasarana akan ditingkatkan untuk mendukung bidang tersebut.